Bantuan pemerintah pusat dari Kementerian Sosial berupa subsidi PPM, BLT, dan PKH pada tahap 4 kembali dicairkan. Tak hayal terlihat kantor pos di kota Kuala Tungkal dipadati masyarakat untuk mengambil bantuan tersebut. Meski cuaca panas tidak menyurutkan masyarakat Kuala Tungkal untuk antri mengambil bantuan berupa uang tunai dan sembako dari Kementerian Sosial. Diketahui bantuan tahap 4 ini dicairkan secara menyeluruh bagi masyarakat Kuala Tungkal. Bantuan ini berupa subsidi BBM, BLT, dan PKH. Kepala Pos Cabang Kuala Tungkal Fajar mengatakan sesuai data dari kantor pos pusat bahwa data yang dimiliki kantor pos Kuala Tungkal setidaknya terdapat 14.000 penerima bantuan BLT BBM dan Bansos di 6 kecamatan dengan total uang yang dicairkan sebesar 900.000 rupiah. Data tersebut telah sesuai aturan dan dipastikan penerima sesuai dan tepat sasaran. Bahkan penyaluran ini akan dilakukan hingga Senin depan mendatang. Bahkan jika batas akhir masyarakat belum mengambil bantuan tersebut, pihak kantor pos Kuala Tungkal tetap melayani dengan catatan membawa KTP dan KK sesuai persyaratan yang berlaku. Saya menyampaikan, untuk yang keramaian ini kita ada penggaluran Bansos-BBM, Sembaku, sama PKH. Ada pun total yang kita salingkan untuk di kantor pos Kuala Tungkal sebanyak 14.000. Itu keseluruhan tuh Bang ya, total? Keseluruhan 14.000. Ada pun kecamatan yang kita bayarkan, disini ada 6 kecamatan. Bantuan itu kan lebih, berat-bitak, seberang kota, pengabuan, bayar, dan senjata. Sementara itu salah seorang penerima bantuan, Saimah mengatakan, ia sangat bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan dari Kementos tersebut. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.